Jadi, dari hidungnya sini, mereka maunya lurus. Lurus. Sejajar gitu ya? Iya, jadi hidungnya nggak mau ada bengkoknya. Biasanya kalau kucing persia, dari hidungnya kan ada bengkoknya gitu. Mereka mau selurus semungkinnya. Sama jidatnya itu ya? Iya, dari sini. Jadi lurus gitu ya. Dan juga kupingnya. Telinganya nggak boleh panjang. Halo guys, kembali lagi ya di channel Kucing Junior. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kucing bengal. Saya ditemani sama Koko Firdaus dari Karawang. Ini berpengalaman banget tentang kucing bengal. Nah, aku sebagai YouTubernya yang kucing junior, saya mau bertanya tentang kucing bengal. Selamat siang, Koko. Selamat siang. Ini kokonya ya? Baik banget orangnya, pasti. Kalian boleh ke sini juga. Nah, saya mau tanya nih tentang asal-usul kucing bengal. Jadi, kucing bengal itu adalah silangan dari kucing hutan. Sebenarnya, sebutan kucing bengal itu sebenarnya bengal. Bengal itu dari nama latinnya Prionailurus bengalensis. Itu sebutan nama latin dari Asian Leperkat, kucing hutan. Beda dari kucing hutan di Indonesia. Kucing hutan di Indonesia itu adalah Prionailurus javanensis, bukan bengalensis. Iya, bedanya itu ya. Jadi, kucing hutan yang dipakai adalah kucing hutan dari India, Vietnam, Thailand. Nah, dipakai oleh Profesor Jean Neal di Amerika, kira-kira sekitaran tahun 1970-an. Tujuan itu, dia mau punya kucing yang serupa dengan kucing hutan, tapi punya karakter kucing. Yang lembut, yang kucing keliharaan seperti ini, seperti kucing keliharaan seperti ini. Nah, awalnya kucing yang dia pakai itu adalah kucing tomcat. Tomcat itu bisa disebut sebagai kucing kampung Amerika lah. Iya. Nah, dari situ dia mulai membesarkan kumpulan gennya, jangan cuma dari tomcat. Jadi, dia tambah American Shorthair, Egyptian Mau, nanti seiring waktu banyak breeder lain tambah kucing seperti Siam, Siamis, atau Burmese. Iya. Intinya, peraturannya itu adalah kucing yang dipakai untuk silangan dengan kucing bengal itu, untuk membesarkan kumpulan gennya. Dari awal-awalnya ya, bukan sekarang, dulunya. Harus punya ciri-ciri seperti bulunya pendek. Iya, bulu pendek. Buntutnya panjang, telinganya enggak boleh terlalu tajam. Lancip ya, terlalu tajam. Iya, intinya semirip semungkinnya dengan kucing hutan lah. Kucing hutan. Iya, betul. Terus, kalau jenis-jenis warnanya itu, ada berapa sih untuk kucing bengal? Jadi, bengal itu sekarang ada 4-5 warna. Terutama brown. Brown itu yang paling populer ya, ataupun yang paling umum. Paling umum, paling umum. Terus ada snow. Snow itu dari gen Siamese sama Burmese yang saya sebutkan tadi. Iya. Ada juga silver. Ini silver ya? Iya, silver. Silver kebetulan saya itu adalah breeder silver. Dan terus ada charcoal. Ini seperti charcoal ini. Ini charcoal ya? Ini warna charcoal itu lebih tajam ya warnanya? Lebih kehitam. Kehitam ya? Nah, di situ ada beda kombinasi-kombinasi. Juga bisa silver charcoal. Iya, silver charcoal. Jadi, dia ada charcoal dan ada silver juga. Iya. Bisa juga snow charcoal. Oh, berarti charcoal itu masih ada bedanya juga ya? Iya. Jadi, selain brown, warna yang lain-lainnya itu bisa campur-campuran. Dan warna kelima itu adalah warna blue. Blue? Nah, warna blue itu belum diakui ya. Iya. Warna blue itu seperti British Shorthair yang abu-abu itu. Iya, jadi blue. Iya, jadi sebenarnya sebutannya itu dilute. Jadi, warnanya puder. Iya. Jadi, yang hitam, yang puder, jadi kelihatan abu-abu blue. Beda sama silver. Ini Kak, silver ya? Silver kalau kelihatan abu-abu, dia bukan blue. Dia silver. Iya, beda. Jadi, ada lima warna di Bengal sekarang pada umumnya. Kalau saya mau tanya ciri-cirinya, itu apa sih yang gampang kita apa? Maaf nih. Ciri-ciri Bengal, kan banyak juga tuh yang belum tahu tentang ciri-ciri Bengal asli atau yang Bengal yang belum diakui. Ini apa, nggak asli gitu. Ada nggak sih? Jadi, Bengal itu sedikit sulit ya untuk nanya ini murni apa nggak? Iya, itu yang paling itu. Campuran apa nggak? Oke, jadi pada umumnya, di awal-awalnya itu kucing Bengal lensis yang dipakai itu coraknya kan tipis-tipis. Dari kucing hutannya. Iya. Nah, ini udah 40 tahun ya. Kita udah selective breeding udah 40 tahun yang menciptakan corak. Corak yang seperti ini. Bulet-bulet. Jadi, kalau masih ada kucing Bengal yang coraknya bintik-bintik, nah itu kan jadi satu hal mencurigakan gitu loh. Oh, iya, iya. Di Bengal udah 40 tahun di breed. Dari Amerika, pergi ke Thailand, pergi kemana, baru masuk ke Indonesia. Iya, dengan posisi coraknya bulet-bulet. Kok tiba-tiba ada bintik-bintik gitu. Nah, itu jadi hal mencurigakan. Itu. Terus, aku mau tanya tentang makanan ini. Makanan kucing Bengal itu yang di sini apa sih? Oke, jadi di catering saya itu saya cuma pakai makanan daging mentah. Raw food ya? Raw food, daging mentah doang. Yang lainnya saya nggak pakai. Saya nggak pakai dry food, saya nggak pakai itu konsep saya ya. Nggak ada salah, nggak ada bener. Tapi konsep saya itu raw food. Ya, seperti manusia, kita kalau sama orang bilang nasi padan nggak bagus, tapi kita masih makan nasi padan nggak apa-apa. Jadi, konsep saya itu saya mau mengasih makanan mereka yang paling tepat untuk jenis mereka. Kucing itu adalah obligate carnivore. Anivora 100%. Jadi, semua keperluan mereka itu, 100% keperluan mereka itu dapatnya dari daging. Bukan 90%, bukan 90% bahkan bukan 99%, tapi 100%. Jadi, kalau disebut orang bilang, oh ini komplit dari apa, harus kasih makan nasi, karbohidrat. Kadang ada dokter, aduh gila. Dia bilang kasih makan nasi dikit, nggak apa-apa. Salah lho. Kucing ini nggak bisa proses karbohidrat. Di pencernaan mereka cuma ada satu enzim doang yang bisa proses karbohidrat. Soalnya, di mana-mana pun ada karbohidrat. Daging juga ada karbohidratnya. Tapi, gara-gara komposisinya dikit banget, jadi enzim yang di perut mereka itu, yang bisa proses karbohidrat itu dikit. Jadi, cuma ada satu doang. Soalnya mereka pada asalnya nggak boleh makan nasi, kentang, grains, apapun tersebut itu karbohidrat, nggak boleh. Makanya kalau kita makan karbohidrat, B.O. nya bau. Berarti kalau kita pakai daging, B.O. nya lebih... B.O. nya nggak bau. Nggak bau ya? Jadi begini, kita cari konsepnya dari moyangnya mereka. Ya, kucing hutan. Kucing hutan itu, aged lepercate itu termasuk macan kecil. Mereka bukan apex predator. Jadi mereka bukan predator yang utama. Mereka masih bisa juga dimangsa dengan kucing yang lebih besar. Oh, iya, ular. Yang lain-lain, ya kan? Nah, kalau mereka B.O. nya itu berbau banget, mereka gampang dilacak. Oh, jadi begitu ya. Mereka gampang dilacak. Kalau mereka B.O. tiba-tiba nyenget banget baunya nih, di mana-mana. Nah, orang langsung, ya predator yang mangsa mereka langsung tahu kebenaran mereka itu di mana. Oh, jadi pada naturalnya itu sebenarnya B.O. mereka itu nggak boleh bau. Iya, iya, iya. Nggak boleh bau. Gitu, makanya dari situ aja kalau kita kasih makan mereka daging. Misalkan, Nek, kita kita nggak kasih makan mereka, kasih mereka makan dry food lagi. Ganti full ke daging. Langsung B.O. nya di dalam waktu 1-2 hari, udah nggak ada baunya. Itu nomor satu perbedaan yang langsung didapet. Udah nggak ada bedanya. Kalau misalnya nih, kalau misalnya kucing apa? Kucingnya dikasih raw food, itu lebih baik beli atau lebih baik bikin sendiri? Oke, jadi begini ya. Sekarang di Indonesia itu, orang yang jual-jual raw food itu, mereka jual raw food itu dengan fokus raw food itu bukan pakan utama, tapi selingan. Iya, biasanya gitu. Mereka masih pakai dry food. Dry food. Makanya mereka raw food itu, konsep raw food mereka itu adalah kasih daging doang. Oh. Toh, kalsiumnya dari mana? Kalau nggak dikasih tulang. Iya. Vitamin A-nya di mana kalau nggak dikasih jeroan. Iya. Mereka cuma kasih daging doang. Gitu. Jadi, kalau saya konsepnya itu, saya ngikutin formula franken prey. Franken prey itu teori di mana satu mayat binatang itu terbentuk dari 75% daging, 15% tulang, dan 10% jeroan. Ampelah itu bukan jeroannya, ampelah itu termasuk daging. Jadi, jeroannya itu dari ati sama kepala, otak. Jantung pun termasuk daging, bukan jeroan. Iya, iya. Nah, makanya dari situ saya nggak pernah kasih asupan tambahan seperti vitamin tambahan, dan lain-lain saya nggak pernah. Soalnya semuanya komplit. Komplit sudah dari situ. Iya. Dari kalsiumnya udah dapet, vitamin E-nya, B vitamin C-nya udah dapet, iron, magnesium, semua udah dapet dari semua yang kita kasih. Gitu. Terus, ini nih, saya mau bertanya lagi nih. Untuk, apa namanya? Kucing bengal kan di Indonesia kan belum banyak nih. Maksudnya itu belum pada yang tahu sih tentang kucing bengal ya. Nah, kalau kucing bengal itu kan kadang-kadang diikut sertakan dalam kontes ya. Ataupun dalam, apa, sesuatu, boleh dibilang apa sih? Perlombaan atau apa sih? Kalau itu. Iya, lomba kucing. Iya, lomba kucing. lomba kucingnya gitu. Itu kalau, apa namanya, kriterianya kucing bengal atau enggak, syarat-syaratnya itu seperti apa sih? Oke. Ini yang baru, kita kasih, coba ambil si zambah. Oke, jadi, biasanya, kalau lomba kucing itu seperti beauty contest. Iya, kayak gitu. Mereka melihatkan, sini, apa-apa. Mereka melihatkan ciri-ciri fisiknya. Nah, ciri-ciri fisiknya itu sebisa semungkinnya mendekati moyangnya. Oh. Iya kan? Jadi, dari hidungnya sini, mereka maunya lurus. Lurus. Oh, iya, iya. Sejajar gitu ya? Iya, jadi hidungnya enggak mau ada bengkoknya. Biasanya kalau kucing persia kan dari hidungnya ada bengkoknya gitu. Iya. Mereka mau selurus semungkinnya. Sama jidatnya itu ya? Iya, dari sini. Jadi lurus gitu ya. Dan, juga kupingnya. Telinganya enggak boleh, enggak boleh panjang. Maunya pendek dan sedikit bulat di ujungnya. Enggak boleh lancip. Oke. Ada juga, sini, gampang. Sudah, kasih ke itu aja. Kasih yang ini. Yang... Sambil lari-lari. Oke. Dan juga, dari buntutnya harus panjang. Harus panjang. Minimal bisa sampai ke punggungnya mereka. Oh, iya, iya, iya. Harus panjang. Ya? Oke. Dan dari situ, sisa-sisanya itu adalah anatomi seperti kakinya, kepanjang kakinya, badannya. Dan kalau lomba itu juga mereka melihat coraknya simetris kiri sama kanan. Oh. Simetrisan kiri sama kanannya. Itu juga jadi poin-poinnya. Poin-poin penting buat kita ikut kontes ya. Iya. Tapi kalau tentang kembali lagi ke pedigree ya? Ataupun apa sih kalau di Indonesia itu lebih senderung itu kalau orang yang umum itu sertifikat lah bahasanya. Oke. Itu ngaruh gak sih ke apa? Kontes? Apa syarat itu harus pakai itu? Jadi kontes itu ada beda-beda ya. Kontes itu ada kontes asosiasi sama ada kontes fun show. Kalau fun show biasanya non-pedigree juga ada. Ada kategori non-pedigree. Kalau kontes kontes yang lain itu termasuk asosiasinya. Di Indonesia ada 3 asosiasi yang beraktif sekarang. ICFA, WCF, ICA. Jadi kalau kucingnya itu bukan dari kucing ICA, mereka gak bisa masuk kontes ICA. Mereka harus bersertifikat ICA untuk masuk kontes ICA. ICA. Sama dengan CFA, sama dengan WCF. Oh berarti kita gak boleh misalnya aku punya pedigree A, pindah ke pedigree B, gak bisa ya? Bisa. Transfer pedigree bisa. Oh bisa? Bisa. Ada beberapa kucing saya disini berpedigree di beberapa asosiasi. Ada ICA, dan WCF, dan CFA. Itu ada syarat umurnya gak? Maksudnya umur segini gak boleh dipindah atau gimana? Enggak. Yang penting itu kucing berpedigree boleh dipindah. Jadi kita kalau misalnya dari pedigree A ke pedigree tadi B, kalau mau ikut kontes harus kayak gitu aja. Harus di transfer pedigree dulu ke asosiasi tersebut. Ada syarat-syarat ketentuan masing-masing, tapi rata-rata bisa lah. Kecuali ICA lah. ICA itu sedikit susah. Dia itu kalau kucing lahiran lokal, dari asosiasi lain gak boleh masuk ke ICA. Cuma lahiran dari luar negeri masuk baru boleh. Kalau yang di-breeding disini udah apa aja sih? Tadi semua ada? WCF disini. Oh WCF. WCF. Soalnya saya catering sebagai catering itu saya catering WCF. Kalau ICA saya ada beberapa kucing yang ICA, tapi saya belum catering ICA, jadi saya fokus ke WCF. Oh ke BCF. Soalnya kemarin itu ICA itu kucing Rusia gak boleh masuk gara-gara perang Rusia itu ya. Ya jadi pihak ICA headquarters-nya yang di Perancis itu mereka main politik di blacklist kucing Rusia gak boleh masuk. Sekalang udah boleh masuk, tapi udah kebawa males jadinya. Jadilah, gak apa-apa. Kepes ke WCF aja. Kalau standar ikut kontes itu ada umurnya gak sih? Jadi beda-beda. Ada kategori kitten, kategori junior, dan kategori adult. Beda umur. Biasanya di bawah 8 bulan itu kitten. 8 bulan ke 10 bulan itu junior, 10 bulan ke atas adult. Dan lagi, beda asosiasi, ada beda kategori umurnya beda-beda. Jadi, ini pengetahuan banget ya tentang kucing bengal, raw food-nya tadi seperti apa, pentingnya raw food-nya seperti apa. tapi kalau kucing bengal yang apa, aku punya satu kucing bengal ya, itu kan brown. Itu saya, apa namanya, udah saya kasih makan dry food. Nah, kalau misalnya saya ganti ke raw food, gak apa-apa. Maksudnya, kayak, harus perubahan itu dulu ya. Perubahan apa. Oke, jadi, sedikit edukasi ya. Iya. Kenapa kucing itu kalau dirubah dari satu pakan, merek satu pakan, dirubah ke pakan satu lagi, bisa ke keadaan menceret, soalnya kimia. Itu ngandung ya? Kimia-kimia yang dipakai oleh beda pakan itu perlu waktu adaptasi dan penyesuaian di pencernaan kucing. Gak perlu bengal, kucing manapun. Oh, soalnya itu, makanan kering itu mengandung apa? Pengawet, nomor satu. Iya. Kan beda-beda kimia yang dipakai buat pengawet. Iya, benar-benar. Pemicu, nafsu makan, nomor dua. Perasa, soalnya mereka walaupun rasa salmon, rasa ayam, mereka kasih daging semua, mereka kasih perasa juga. Iya, benar-benar. Iya kan? Dan karbohidrat yang dipakai sama mereka, kadang pakai grain, kadang pakai kentang, kadang pakai yang lain-lain. Iya. Itu beda-beda komposisi buat kucing dan makanan-makanan tersebut itu nggak natural buat pencernaan kucing. Makanya perlu masa adaptasi. Tapi kalau raw food, daging ibaratnya, itu makanan natural mereka. pencernaan mereka itu tercipta untuk memproses makanan tersebut. Nggak perlu adaptasi sama sekali. Dikasih, langsung lancar. Tapi ada satu, ada satu poin ya. Kucing itu belum pasti langsung mau makan raw food-nya. Oh, iya-iya benar. Kucing aku nggak mau kalau kasih raw food itu susah. Kucing itu makan lewat hidung. Bukan artinya mereka makannya lewat hidung, tapi mereka itu bisa tahu keamanan makanan itu dari hidung mereka. Dari bautnya. Gimana mereka tahu kalau hal ini aman untuk dimakan, mereka cium dulu dari bautnya. Nah, kalau mereka udah nyaman dengan satu baut, misalkan satu makanan kering. Khasnya, iya. Mereka tahu inilah makanan gue nih. Mereka diganti sama pakan lain pun, kalau baunya beda, kadang mereka juga nggak mau pakan lain. Sama dengan raw food juga. Soalnya baunya makanan kering itu jauh lebih nyenget dari daging. Soalnya mereka pakai perasa, perujuran untuk makan dan baunya itu sengaja dipakai kimia-kimianya. Itulah. Jadi perbedaannya ya. Jadi lebih baik kita pakai raw food nih. Berarti kucing aku bengal mau ganti pakai raw food nih. Nah, biasanya kalau mereka nggak mau makan dipuasain aja. Oh, caranya gitu? Iya. Kucing itu nggak bakal kelaperan sampai mati. Kalau mereka lapar, apapun bakal dimakan. iya, iya, iya. Apapun bakal dimakan. Bangke pun dimakan sama mereka kalau mereka udah kelaperan. Iya, iya sih. Yang bikin susah adaptasi makan itu manusia. Kesian, nggak tega. Iya, bener. Jadi kalau seberapa jam nggak makan bingung kita. Jadi sebenarnya, kalau kita selalu, ini kucing pinter, kalau kita selalu nyerah, misalkan ini, mereka bakal pikir, nggak suka. Tahan aja, nanti juga bakal dikasih. Iya, gitu. Iya, iya. Dikasih. Nah, kita sebagai manusia itu terlalu lemah. Iya, kan? Kasihlah, kesian. Nanti sakit gimana. Sebenarnya dipuasain aja sehari. Sehari dipuasain. Kalau mereka nggak mau, misalkan dikasih makan nih. Nih, nggak kasih. Mereka undus-undus, nggak mau. Iya. Diambil. Nanti, apa, waktu makan kemudiannya, dikasih lagi. Iya, bener-bener. Di undus, nggak mau. Diambil. Terus-menerus sampai besoknya. Iya. Jadi mereka bakal mikir nih, kalau saya nggak makan di makanan, diambil nih. Iya. Dimakan sama mereka. Satu-dua hari maksimal. Mereka bakal makan apapun. Dikasih bangke, tikus pun bakal dimakan sama mereka. Misalnya mereka lapar. Jadi cara perubahannya begitu ya? Iya. Dan nggak usah adaptasi makanan raw food. Yang penting raw food-nya itu fresh, belum busuk, dan pengelolahnya bener. Bener. Genis. Iya, genis ya. Betul. Oh, jadi begitu ya. Aku sudah bertanya-tanya ini sama Koko Firdaus, yang dari Karawang. Ini kalau di sini itu, apa namanya? Bebas ke sini atau gimana, Pak? Publik mau datang, bebas. Tapi yang penting, konsumasi. Iya, kita ada account TikTok, sama account IG, chat dulu di situ. Saya mau datang boleh nggak? Main apa gimana? Iya, bener-bener. Boleh aja. Untuk IG-nya apa sih? Prawira Cateri. Oh, di Prawira Cateri ya? Ini di sini. Prawira Cateri. TikTok pun Prawira Cateri juga. Sama ya? Sama. Oh, ini tuh ya. Itu dari IG-nya sudah ada. Terus ada TikTok-nya juga ada. Jadi yang khususnya daerah Karawang, Jabodetabek, ataupun kota-kota yang pengen ke sini, itu boleh banget ya. Bisa hubungin lewat DM ataupun lewat nomor-nomor yang ada di situ ya. Iya. Mau main aja, boleh. Mau tanya-tanya, datang silakan. Saya suka kok kedatangan tamu. Oke. Itu. Jadi begitu ya. Kita sambil bertanya-tanya tentang Kucing Bengal, kita banyak ilmu banget di sini. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke TikTok ataupun ke IG-nya ke Prawira Cateri ya. Iya. Terus itu memang setiap hari itu online dan setiap hari itu memang ada admin-nya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapapun. Oke, sekian video dari Kucing Junior. Saya mengucapkan terima kasih banget ini kepada Koko Firdaus yang sudah menemani saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan tentang Kucing Bengal. Sekian ya dari Kucing Junior. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye. Sampai jumpa dan bye-bye.